Halo semuanya, baru saja ini berita terupdate ya, kita akan membahas sebuah berita lagi, ini berita paling panas ya Baru saja presiden kita tercinta, Bapak Insinyur Jokowi Dodo mengumumkan pergantian menteri, ada 6 menteri yang diganti Dan kita mulai dari yang pertama yaitu Menteri Kesehatan kita sudah diganti, yang sebelumnya Bapak Terawan sudah diganti Bapak Budi Gunaygi Sadikin Tanggung jawab untuk memimpin Pementerian Kesehatan Setelah itu Menteri Agama ya, Menteri Agama terbaru yaitu Bapak Yakut Kolil Koumas Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama Setelah itu Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi Duta besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat Selanjutnya ini dari Menteri Kelautan dan Perikanan Karena Menteri yang terdahulu kena ini ya, ditangkep KPK gara-gara benih lobster Benih lobster ya Dan sekarang diganti Bapak Sakti Wahyu Terenggono Untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Dan ini dua Menteri yang spektakuler ya Ini ada Ibu ya, sekarang ada Ibu Tri Risma hari ini Yang kemarin itu malu-malu kucing Dan sekarang ternyata sudah diangkat dengan Menteri Mau ternyata ya, Ibu Risma Yang menggantikan Bapak Batu Bahara ya, saya taunya Sebagai Menteri Sosial Untuk menjadi Menteri Sosial Dan yang terakhir yaitu Saya pasti ingat Dan kalian pasti tahu yaitu Yang menggantikan Bapak Wisnu Tama Menteri Pariwistata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno Oke, jadi gini ya Sebenarnya tak masalah sih Mau mengangkat Menteri siapapun Itu hak biogratif seorang Presiden Seorang pemimpin negara Yang mau mengangkat Menteri siapapun Namun, kalau kita lihat Jaman dulu, waktu pemilihan Saingan Bapak Jokowi Dodo adalah Prabowo Subianto dan Sahindi Aga Uno Sekarang sudah keduanya diangkat Menteri ya Dan ini menurut saya Ketika Sebuah negara itu nanti Tanpa adanya oposisi ya Tanpa adanya oposisi Kekurangan oposisi Kalau kita lihat saja di Parlemen cuma ada 3 oposisi yang ada Cuma ada 3 partai oposisi yang ada Ada PAN Setelah itu ada Demokrat Dan ada PKS Dan selain itu cuma hanya ada Partai PKS saja yang sekarang masih Cukup lantang berbicara Selain itu Jarang Jadi nanti Yang ditakutkan Ya Ketika tidak ada oposisi dalam suatu negara Karena fungsi dari oposisi itu Nanti mengkritik Mengkoreksi kebijakan-kebijakan eksekutif Dan ketika nanti Petahana itu Terlalu gemuk Oposisi lawannya itu Terlalu gemuk Ya gimana lagi Sebuah kebijakan pasti Akan berlangsung dengan mudah Tanpa adanya Koreksi dari adanya oposisi Dan Saya tidak mau Terlalu banyak Itu saja ya Jadi ketika Sebuah Pemerintahan itu Tanpa oposisi Berarti ya Antara Check and balance-nya itu Kurang terimbang Karena Pertama kali Dibentuknya Trias politika Adanya Eksekutif Legislatif Dan Indikatif itu Adanya Adanya Gimana ya Check and balance Keseimbangan antara Keduanya Saling mengkoreksi Namun ketika Semuanya dikuasai oleh Eksekutif Ya Woblohu alam Dan seperti biasa Semoga bermanfaat Dan terima kasih Selamat buat Menteri-menteri yang terpilih Terima kasih